Al-Fatihah Al-Hikmah dari penolakan dia terhadap orang yang tidak lewat di hadapan dia ketika sholat Yaitu agar tidak terjadi cacat di dalam sholat dia Dan agar orang yang lewat tadi tidak terjatuh kepada dosa Inilah hikmah dari apa? Amar Ma'ruf Nahimungkar Agar saudara kita tidak terjatuh ke dalam dosa Tapi banyak orang salah sanggah ketika dilarang dari kemungkaran Mengatakan apa kalau orang Yaman malak Apa urusan kamu? Dalam kalau ucapan orang Yaman yang lain Apa yang masukkan engkau dalam urusanku? Masing-masing sendiri Padahal niat kita baik untuk kasih nasihat Biar tidak keliru, tidak dosa dan lain-lain Dan bahkan dari orang berbagai negara ada kalimat-kalimat yang semacam ini Uruh diri sendiri Padahal ini adalah bukti apa? Bukti kasih sayang Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarat sohi muslim Termasuk bukti kesetiaan kita kepada muslimin adalah apa? Kita melarang mereka dari kemungkaran Bagian dari nasihat Kemudian beliau memberikan contoh Seandainya seseorang itu melihat saudaranya itu Di belakang dia ada kalajengking Layakkah dia diam? Tidak layak Harusnya apa? Dia segera ngasih tahu Ini bahaya ini kalajengking Kalau saudaranya bilang Eh sudah kalak Ya sudah Terserah Nanti pulang-pulang kepalanya besar Kena gigit Eh kena sengat Dan sebagaimana dicontohkan oleh Imam Ibn Nahas Ad-Dimashqir Rahimahullah Ta'ala dalam kitab beliau apa itu? Al-Amrubil Ma'ruf wa Nahyu'anil Mungkar Kitab besar yang sangat bagus Dicetak resmi oleh siapa? Hayah Amr-Ma'ruf Nahyu'anil Mungkar di Saudi itu Mengatakan ini bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita Ketika apa dia hendak tertipu oleh seseorang Kita ingatkan Ini adalah kebaikan Agar tidak apa jatuh kepada kerugian As-sabi perkara yang ketujuh Ma'taqad dhamamindaf ilmari wa muqatalatih Dalil yang telah lalu Yang membicarakan tentang disyariatkan Yang menolak orang yang lewat Dan memerangi dia Maksudnya kalau tidak mau apa? Tidak mau? Ta'at Kemudian tidak ada jaminan Jaminan untuk apa? Harus membayar saman Di dalam masalah itu Bagi orang yang dihadapan dia sudah ada sutra Kalau tidak ada sutra memang dia tetap berusaha naik mungkar Tetapi apa? Jangan seperti orang yang punya hak sebagai dia punya sutra Memang haknya agak melemah kalau dia tidak punya sutra Salah dia sendiri Ada pun Orang yang tidak membuat sutra dihadapan dia Maka dia tidak punya kehormatan Walaupun tetap orang yang lewat dihadapan dia Tetap dosa karena dalilnya umum Tetapi apa? Dia tidak punya hak Seperti hak orang yang sudah membuat sutra Karena dialah yang telah menyanyiakan hak dia dalam masalah itu Sehingga apa? Solatnya rusak Dia tidak peduli dengan solat dia Sebagaimana ini adalah yang dipahami dari hadis tadi Seperti apa? Masalah syariqah Kapan pencurian itu dikatakan pencurian Yaitu mengambil barang dikatakan pencurian Kalau barang itu adalah fihiris Yaitu di dalam tempat penyimpanan Ada pun kalau cincin tadi adalah Orang ini memang sengaja meletakkan di luar rumah Di depan pintu dia Nah ini kalau ada orang mengambil barang dia Namanya bukan syariqah Sehingga apa? Para olah mengatakan tidak layak tangannya dipotong Kenapa? Karena yang salah adalah orang yang itu sendiri Orang yang meletakkan cincin tadi di depan rumah dia Kalau dia mengatakan saya tidak sengaja ini jatuh Maka kita katakan yang mengambilnya tadi dia bukan pencuri Tetapi sekitar apa dia wajib untuk mengembalikan Bukan berarti hak orang yang barangnya hilang tadi Haknya batal bukan Tetapi tidak sampai menyebabkan tangan orang yang mengambil tadi terpotong Karena apa? Boleh jadi orangnya mengira Oh ini luka bahwa yaitu barang temuan Dan semacam itu Maka beda antara apa pencurian dengan yang bukan pencurian Membedakannya kata para propahak adalah Apakah dia itu di dalam heris atau tidak? Di dalam apa tempat penyimpanan ataukah tidak? Maka kalau dicontohkan Kalau ada orang di masjid Kemudian apa? Dia tidur-tiduran atau dia sholat Poket dia diletakkan di samping Kemudian ada orang mengambil Tidak boleh tangan orang ini dipotong Kenapa? Karena orang ini yang dia itu mufarit Dia yang menyanyiakan hak dia sendiri Si pemilik poketnya Kecuali kalau sudah di dalam apa? Saku kemudian tangannya masuk Nah itu boleh dipotong tangan dia Kalau memang barangnya itu mencapai apa? Rubuk dinar Seperempat dinar Terus kalau memang orang ini niatnya mencuri Atau niatnya mencopet Ikhtilas Lalu apakah dia tinggal dimaafkan saja? Bukan Tapi dia ditakzir Ya itu apa? Dihukum sesuai dengan Sesuai dengan ijetihat pemerintah Boleh jadi kena sebat Atau boleh jadi Jadi banduan sementara Dan sebagainya Tapi tidak sampai tangannya dipotong Kalau barang yang diambil itu Bukan di dalam heris Bukan di dalam tempat penyimpanan yang makruf Kemudian kita lanjutkan Astamin yang kedelapan Annamu dafa'ata kulli so'il Bahwasannya menolak setiap Pelaku durjana Pelaku jinayat so'il Yang mendorimi orang lain Itu harus dengan apa? Cara yang paling mudah Kemudian yang paling mudah berikutnya Dan ini adalah makruf di kalangan Para fukuhak semuanya Para fukuhak malikiyah Dalam kitab mereka Daf'u so'il Seperti itu Begitu pula para ulama syafi'iyah Dalam Kandungan kitab mereka Yang berjudul Daf'u so'il Seperti itu Juga hanafiyah Seperti itu Dan hanafillah Seperti itu Harus dengan cara yang paling sederhana Baru yang berikutnya Dan berikutnya Tidak dengan cara yang Paling kasar Lebih dulu Kenapa? Karena manusia Terkadang lalai Diingatkan sedikit Boleh jadi dia sedar Maka tidak boleh Segera Kita apa? Menyegerakan Menolak dia dengan cara yang keras Langsung dihantam, wah itu gak boleh Cukup dikasih isyarat dulu Atau dengan cara yang lebih baik Hatatan fuda Hatatan fadawasa ilulin Sampai habislah metode-metode Yang lembut Nah baru memakai cara yang agak keras sedikit Mungkin kita pegang telinganya, tarik sikit Misalkan Kalau susah dia menghindar Karena memang ada yang tipe gitu Anak-anak nakal, memang sengaja menghindar Tangkap lehernya Kalau gak ya sudah, kata sehaya Daripada nanti malah acaranya bukan lagi Acara sholat Acaranya acara gak tahu apa itu Muatai Ya biarkan Baik, yang kesembilan Zahabal jumhur ila anna hu laumarrah Para ulama Kebanyakannya berpendapat Kalau orang itu lewat Walam yadufa'ahu Tetapi dia tidak menolaknya Boleh jadi belum sempat Orang ini sudah lewat Dari kiri ke kanan Gak perlu kita tarik lagi Ya kita balikkan lagi Berarti apa? Dilewati dua kali nanti Dipotong dua kali Gak usah Karena kalau kita berbuat itu Berarti mengulang Dia melewat lagi Berarti Nah itu gak perlu Sudah, yang sudah lewat Lewat Yang kesepuluh Menyebutkan Orang yang sholat itu Dia khusus dengan mendapatkan dosa Dunalmar Bukan orang yang lewat Apabila orang yang lewat itu Tidak punya jalan untuk lewat Ya itu apa? Saya gak dapat jalan lain Kecuali jalan ini Misalkan Tapi tentunya ini Bukan pembahasan yang benar Kenapa? Rasulullah telah mengatakan Seandainya dia menunda Sampai empat puluh masa Itu lebih baik Boleh jadi dalam Satu menit, dua menit, tiga menit Dia gak dapat Tapi boleh jadi Menit yang kesepuluh Dia dapat Orangnya selesai sholat Rasulullah bilang Sampai empat puluh masa Gak perlu semacam ini Oh ini gak ada jalan lain Kecuali kalau Darurah Darurah itu hukumnya lain lagi Tuh bihulmah turah Perkara yang darurat Itu membolehkan perkara yang Yang dilarang Tapi apa? Darurah Dukot daru bihudariha Perkara darurat itu Dinilai dan diukur Sesuai dengan kadarnya Taib Wakol Beliau mengatakan Dua-duanya sama-sama Berdosa Apabila orang yang lewat Sebenarnya punya jalan yang lain Tapi dia milih jalan itu Dia dosa juga Dan orang yang sholat Memang apa? Memang ada di hadapan dia Dua-duanya Dosa Kenapa orang yang sholat Tidak memakai sutra Sengaja dia sholat di jalanan Misalkan Tapi pembahasan ini Secara umum benar Tapi yang lain Kita sebutkan tadi Yaitu Dengan syarat Kalau betul-betul Tidak ada Jalan yang lain Tapi kita lihat Tidak ada jalan lain Itu berapa lama Kalau cuma dua menit Ternyata orangnya sudah Selesai sholat Tidak ada alasan Untuk dia tidak menunggu Tunggu aja Sebagai mana Sabda Nabi tadi Yang kesebelas Kalau amalan itu Dilakukan di dalam sholat Demi kemaslahatan sholat Maka amalan tadi Tidak membatalkan Tidak mengurangi sholat Dan tidak pula Membatalkan sholat Karena dia perkara Yang telah dibulihkan Oleh syariat Apa itu? Menolak dengan cara yang halus Kalau orangnya Ngulang lagi gimana? Tolak dengan cara Yang lebih keras Lebih keras lagi Gimana? Lebih keras lagi Seperti yang dilakukan oleh Abu Sayyid al-Khudri Dalam hadis belia itu Hadis Asal hadisnya Mutafakun alaih Tapi kisah yang lebih jelasnya Dia dalam Sohihul Musnad Menunjukkan apa? Amalannya lebih dari Tiga gerakan Dan ini Menunjukkan apa? Menunjukkan Doifnya pendapat Dari Syafi'iyah Yang mengatakan Amalan kalau lebih dari tiga Ini akan apa? Membatalkan sholat Kenapa? Rasulullah sampai mengatakan Fakotilhu Boleh jadi ini perlu banyak gerakan Termasuk kisah apa lagi itu? Kisah malah Masalah apa itu? Amaran Nabi Yusuf Rasulullah menyuruh Untuk kita membunuh Dua binatang yang hitam Di dalam sholat Yaitu apa? Kalajengkeng dengan ular Boleh jadi ini perlu apa? Lebih banyak gerakan Ular menghindar Lari Dan menyerang Nah ini perlu banyak gerakan Menunjukkan bahwasannya Kalau ini demi kemaslahatan sholat Atau kemaslahatan musalli Itu dimaafkan Walaupun lebih dari Tiga gerakan Dan yang benar adalah Apa pendapat Kebanyakan ulama Ilahuna Subhanakallahu Mawafi hamdika la ilaha ila Anta astahu firu Kawa atubu ilaik Alhamdulillahi Rabbil alami Selalu kita jadikan ini Sebagai sutra Apa saja Yang penting apa? Yang penting dia Kurang lebih adalah Satu zirah Kalau para ulama Terkadang Mu'akhiroturrah Yaitu Sanjaran Pelana itu Dia Salah satu arba Yaitu Tiga per empat pun Boleh Diperkirakan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!